PELATI RED SPARK KOHIJIN MENAKU KECEWA Pelati Red Spark Kohijin mengaku kecewa dengan kegagalan megawati hangis tripertiwi dan kawan-kawan meraih poin lawan Pink Speeders. Red Spark sejatinya mampu memberikan perlawanan sengit pada Pink Speeders, setelah imbang 1-1 di dua set awal, Red Spark lebih banyak memegang kendali keunggulan di set ketiga. Sayangnya, Red Spark lengah dan Pink Speeders bisa menyusul serta menang 25-23 di set ketiga. Di set kapat, Pink Speeders bisa menutup perlawanan Red Spark dengan skor 25-19. Pelati Red Spark juga terlihat sedikit aneh dalam menerapkan strateginya, dia terlalu lama menyimpan megawati padahal tim lawan sedang lemah, dan bisa dimanfaatkan Red Spark untuk penyerang apalagi megawati punya smash keras. Lalu apakah Kohijin merasa menyesal karena terlalu sebentar memainkan megawati? Nampaknya memang ada kekesalan dari Kohijin juga apabila kita melihat reaksi wajahnya di akhir pertandingan. Andai saja dia lebih lama memasang megawati, mungkin akan sedikit ada perubahan pada timnya dengan lebih kuat dalam menyerang. Pasalnya pada saat itu, banyak sekali error dialami para pemain Red Spark juga yang berujung pada kehilangan banyak poin. Saya sedikit kecewa dengan hasil ini, tentu akan lebih baik di klasemen bila kami bisa meraih, bahkan setidaknya 1 poin kalah 5 set karena itu ini mengecewakan, ucap Kohijin. Setelah menelan kekalahan, Kohijin berharap Red Spark bisa cepat bangkit dan fokus pada laga berikutnya lawan high pass. Bagaimanapun, bagi kami, laga berikutnya lawan high pass kini jauh lebih penting. Para pemain mungkin saat ini terpukul, namun kami akan secepatnya berganti kondisi dan bersiap untuk laga berikutnya, tutur Kohijin. Kekalahan dari Pink Speeders membuat rentetan kemenangan beruntun Red Spark terhenti. Red Spark saat ini masih ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 41 poin. Red Spark tertinggal 4 angka dari GS Caltex yang ada di posisi ke-3, namun GS Caltex belum memainkan laga ke-27 mereka musim ini.